Polisi menangkap dua wanita asal Bogor, Jawa Barat, karena majoritas berisi uang milik penumpang pesawat di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Dua wanita yang ditangkap itu yakni L yang berumur 24 tahun dan SP yang berumur 18 tahun. Adapun korban adalah Nusrotul Poyriah yang berumur 35 tahun, wanita asal Lampung yang tinggal di Tabanan, tas lempang coklat miliknya yang dicuri pelaku berisi uang 6 juta rupiah dan 4.800 yuan. L dan SP ditangkap pada Kamis 12 Oktober 2023, sekitar pukul 21 lebih 15 waktu Indonesia Tengah, di legian Kuta. Kasih umas Polres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai, Inyo Mandarsana mengatakan motif pencurian untuk biaya kebutuhan sehari-hari makan dan bayar hutang. Aksi pencurian itu terjadi pada selesai 10 Oktober, sekitar pukul 19 lebih 49 waktu Indonesia Tengah. Korban yang baru tiba, berniat suah foto di lokasi lalu melatakan tas lempangnya. Setelah saya foto, Nusrotul langsung pergi dan meninggalkan tasnya. Dia baru teringat setelah sudah tiba di parkiran. Nusrotul langsung melaporkan kehilangan itu. Pada petugas bandara, tas itu ditemukan di tempat sampah di salah satu toilet di sana, namun isinya raib. Berdasarkan rekaman kamera pengawas atau CCTV, polisi kemudian mengidentifikasi pelaku, keduanya lalu diburu dan ditangkap di kawasan legian. Kedua pelaku terkena pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Kedua pelaku terkena pasal 362 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 8 tahun. Terima kasih telah menonton!